oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my story story kali ini aku mau share kepada kalian tentang cara ngirim uang dari Jepang ke Indonesia dari Jepang ke Indonesia jadi di Jepang ini aku pakai jasa apa remit remittance remit itu jasa pengiriman uang dari baik dari dalam negeri ke luar negeri ataupun dari luar negeri ke dalam negeri dalam dalam valutasi nah jadi di Jepang tuh ada beberapa remit remittance yang bisa digunakan seperti Kyodai terus ada Brustel ada SBI ada Dikon ada City Express dan lain-lain jadi disini aku mau share ke kalian gimana cara kirim uang nah disini aku udah punya kan beberapa kartu ini ada Kyodai SBI ada ada Dikon maupun Brustel nah ini semua tuh jasa pengiriman uang dari Indonesia ke Jepang tuh pakai ini remit namanya remittance jadi pakai remittance card ini jadi kalian tuh kalau mau ngirim uang kalian harus buat dulu kartu ini eh terserah kalian mau Dikon mau Kyodai mau SBI ataupun Brustel terserah kalau kalian mau pilih yang mana nah pokoknya ada banyak bagai jenis apa sih remittance di Jepang ngirim uang dari Jepang ke Indonesia kalian bisa gunain salah satu atau mungkin semuanya juga terserah untuk cara buat kartunya kalian bisa cari aja di Facebook untuk remittance Kyodai di com sama SBI itu kalian bisa cari di Facebook aja di pencarian kalian ketik aja Kyodai Remitt sama SBI ataupun di com nah kalian chat aja saya mau buat kartu kartu Kyodai ataupun SBI ataupun di com kalian di chat aja nanti si adminnya ngerespon terus disuruh misi biodata nanti kalian kirim biodatanya dan selang beberapa hari dua sampai tiga hari kalau nggak salah nanti kartunya datang ke petok kalian tapi kalau untuk si Brustel kalian bisa buat ini di pakai aplikasi ataupun nursing di browser Brustel remitt nanti kalian buat di sana atau pakai langsung aplikasi ada aplikasinya di Playstore cari aja Brustel remitts pokoknya sebenarnya kalau kalian ingin ngirim uang dari Jepang ke Indonesia bang ataupun dari Indonesia ke Jepang kalian bisa harus apa bikin dulu kartunya I kalian tuh ngirim uang dari Jepang tuh bisa pakai jasa remittance ini nah buat dulu kartunya kalau kalian udah punya kartu gini udah buat kartunya kalian siap ngirim uang ke Indonesia ataupun dari Indonesia ke Jepang juga bisa pokoknya kalian kalau udah punya kartu ini kalian udah bisa kirim ke Indonesia keluarga kalian perbulan terserah ataupun minggu pokoknya kalian udah bisa kirim uang ke Indonesia Nah untuk cara pengirimannya aku udah buatin video cara pengirimannya baik pakai Brustel ataupun pakai ini SBI kalau pengiriman si SBI si Kyodai sama remitts sama dikom ini sama cara pengirimannya tuh dia tuh masukin uang doang jadi cuma deposit masukin uangnya kalian berapa pengen ngirimnya masukin ke mesin ATMnya nah terus eh nanti sampai nya berapa kalian bisa langsung tanyakan ke keluarga kalian terus untuk konfirmasi nyamping nyampainya si Kyodai ini ada Gmail jadi jadi di Gmail nanti itu ada pemberitahuan bahwa uangnya udah udah nyampe si Kyodai SBI maupun si dikom ini ataupun kalian kontak keluarga kalian yang di Indonesia misalkan ibu bapak atau siapa jadi kalian kontak aja ibu udah nyampe belum uangnya gitu kan kalau pengen masih ino ya udah atau kalau udah nyampe kasih tahu gitu kalau untuk tiga ini enak tapi kalau untuk si Hai si Brustel kalian tuh pakai aplikasi jadi di aturnya tuh pakai aplikasi jadi kayak gimana kayak mbingking lagi jadi kalian tuh deposit uang dulu berapa nah di aplikasi itu kalian bisa ngatur eh mau ngirim ngirim berapa mengirim ke siapa gitu-gitu ini cara ngirim uang pakai Brustel takunin timlannya berapa sepatu-gitu ini pengiriman uang lewat SBI remit Masa aja masukin sini kartonya yang kebalik ini 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 kalian pilih aja bahasa inggrisnya kalau kalian gak ngerti pilih deposit klik aja langsung di enter masukin uangnya kalian mau ngirim berapa ke sini sekarang aku mau ngirim seribu aja tuh ini kuponinnya seribu meter kartunya keluar ini SBI ya oke guys jadi itu videonya gampang banget kan cara ngirimnya tinggal ikuti aja langkah-langkahnya kalau kalian gak ngerti diubah pakai bahasa inggris bisa pakai bahasa inggris pokoknya kalian deposit nanti kalau uangnya udah masuk kalian bisa konfirmasi kalian bilang aja udah nyampe atau belum kalau udah nyampe kasih tau gitu untuk konfirmasinya pokoknya gampang banget yang pertama tuh bikin kartunya dulu kalian bisa bikin di Facebook ataupun aplikasi nah kalau udah bikin kartu deposit udah langsung seperti video tadi jadi cara ngirimnya pokoknya segitu aja dulu thanks for watching don't forget to like comment dan subscribe semoga video ini bisa membantu kalian see you maruru wahidu like the 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 Terima kasih telah menonton